Indonesia Asyik Islam kalau nggak salah namanya FPI atau FPC atau apa gitu di persekusi saya melihat dari video yang ditampilkan itu saat live itu saya sangat melihat sekali mental dan psikisnya Pak Baydowi langsung kena kepada Habib dan Habib seluruh Indonesia tanpa kecuali itu aja gimana ya intinya ini ada perwakilan dari ya ini Alhamdulillah sekali saya didatangi saudara khususnya dari Habib Najib saya mohon maaf bener saya mohon maafkan saya saya maafkan yang penting jangan ulangi lagi ya kalau cucu Nabi menggoblok-goblokan dia boleh kalau Pak Pak Baydowi bukan cucu Nabi maka nggak boleh membodok-bodokan Nabi Bahar orang di bumi bisa apa lebih lengkap tentang video tadi bisa dilihat di link deskripsi nah tentang video tadi yang barusan kita lihat dengan durasi pendek yang sudah memang sengaja di edit itu menunjukkan bahwa Gus Arya geram sekali dengan tindakan arogan yang dilakukan oleh kawanan yang diduga Ormas Kadrun yang dengan sengaja keruduk rumah atau kediaman Gus Badui coba kita tarik ke belakang lagi dari mulai awal Gus Buat membuat statement ternyata kawanan Kadrun ini juga mendatangi ponpes Gus Buat Leret alih-alih tak bayu namun berujung persekusi kalau kita pola bias dari semua kejadian ini Gus Buat Leret sendiri tentu ada alasan yang kuat kenapa mengeluarkan statement seperti itu dan ini salah satu kenapa Gus Buat Leret lantang sekali suaranya kita simak video berikut ini Hai hasil pengen menghabisi Islam ini sangat mengerikan sekali sebetulnya harus kita lawan tapi bagaimana ya apakah kita sudah terbiasa dengan makan haram apalagi itu orang NU itu ya PP-PPNU itu sudah sering makan haram melawan agama melawan habaib itu bagaimana ya memang sudah wataknya begitu kebanyakan makan haram ya mulai dari zaman Gustul termasuk saudara masih saudara saya Yahya Sakub membenci habaib nah sederhananya kan ini seperti berbalas pantun di medsos jadi biar imbang ya dibalas juga melalui medsos dan ingat para muhibin Gus Buat Leret tidak pernah melakukan tindakan arogan mendatangi seseorang yang mengeluarkan statement negatif tentang Gus Buat Leret hanya sebatas berbalas pantun saja di medsos membuat konten artinya jika saling serang mengeluarkan kata-kata tidak baik mendastifikasi kepada Kiai atau Habib sebagai yang dianut atau yang bersangkutan itu sendiri memang dirugikan ya sudah lah tempuh jalur hukum kan lebih profesional dan elegan tidak geruduk melakukan persekusi ini sangat meluas imbasnya gitu loh oke sekarang kepada intinya tentang persekusi apakah Oknum Ormas yang di dalamnya ada kadrun ini geruduk ke Gus Baduy ini masuk kategori persekusi mari kita lihat detailnya dan ini sumber yang jelas artinya landasan hukum ini itu dari sumber yang jelas yang bisa dipercaya tindakan persekusi adalah tindakan yang dilakukan untuk menindas atau merugikan orang lain biasanya dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan dan kekuatan yang lebih besar ciri-ciri tindakan persekusi meliputi satu mengancam dan memaksa korban untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan korban yang kedua melakukan tindakan kekerasan baik secara fisik maupun secara spikologis spikologis psikologis maksudnya yang ketiga membatasi kebebasan dan hak korban seperti hak bicara berkumpul atau beragama kemudian mencari-cari kesalahan atau hal-hal yang dapat digunakan untuk merugikan korban yang berikutnya yang berikutnya mengabekan atau meniadakan hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan lanjut menggunakan kekuasaan atau pengaruh untuk mempengaruhi orang lain demi merugikan korban selanjutnya membuat tuduhan palsu atau melakukan fitnah terhadap korban nah tindakan persekusi ini dapat dilakukan oleh individu kelompok atau institusi dan dapat terjadi dalam berbagai konteks seperti di tempat kerja dalam hubungan personal maupun dalam konteks politik atau sosial nah persekusi ini apakah melanggar hukum terus apa pasalnya dan KUHP nya nah persekusi dapat melanggar beberapa undang-undang dan pasal di Indonesia antara lain pasal 335 KUHP tentang penganiayaan yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain pasal 338 KUHP tentang penganiayaan berat yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat dan cacat kemudian pasal 351 KUHP tentang penistaan yaitu melakukan perbuatan yang merendahkan martabat orang lain seperti merendahkan agama ras suku dan sebagainya lanjut pasal 333 KUHP tentang pemerasan yaitu memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu yang merugikan orang tersebut lanjut pasal 27 ayat 3 undang-undang IT tentang penyebaran informasi atau dokumen yang ditunjukkan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan garis miring atau kelompok masyarakat berdasarkan suku agama ras dan antar golongan atau sara yaitu menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan permusuhan atau kebencian antaribindu atau kelompok masyarakat berdasarkan sara lanjut lagi pasal 4 ayat 1 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yaitu setiap orang beratas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi baik langsung mempunyai langsung atas dasar apapun dan dalam setiap bidang kehidupan pelanggaran pasal-pasal tersebut dapat dikenai sanksi pidana yang diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia namun perlu diketahui bahwa persekusi juga dapat melanggar hak asasi manusia dan undang-undang lainnya sehingga korban dapat mengajukan gugatan perdata atau tuntutan di luar hukum pidana kalau kita lihat video secara lengkap Gus Badui sudah memberikan memberikan pernyataan meminta maaf atas statementnya yang ditujukan kepada Habib Barsemid nah sekarang kalau korbannya sudah minta maaf bagaimana ini penjelasannya lagi meminta maaf bukanlah cara untuk menyelesaikan tindakan persekusi yang dilakukan tindakan persekusi tetap merupakan pelanggaran hukum dan dapat berdampak negatif pada korban serta masyarakat secara umum meskipun korban memaafkan pelaku tetapi tindakan persekusi yang dilakukan tetaplah salah dan dapat menimbulkan dampak jangka panjang pada korban dan masyarakat oleh karena itu meskipun korban telah memaafkan pelaku memaafkan pelaku tetaplah penting untuk mengambil tindakan hukum yang tepat untuk memberikan keadilan korban serta untuk mencegah terjadinya persekusi di masa depan hal ini dapat dilakukan dengan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang seperti polisi atau lembaga hukum yang lainnya selain itu perlu juga dilakukan upaya mengedusasi masyarakat tentang pentingnya menghargai hak asasi manusia dan menghindari tindakan persekusi yang merugikan orang lain ini sekelumi tentang penjelasan pasal-pasal dan KUAP mengenai persekusi kita kembalikan lagi apakah tindakan ormas tadi yang geruduk ke rumah Gus Badui melupakan merupakan pelanggaran dan itu sebagai masuk dalam ranah persekusi kita lempar ke floor artinya Gus Badui sendiri seperti apa tanggapannya kemudian pihak-pihak lain juga apa tanggapannya jika tidak menerima nah tapi begini loh kalau masalah ini ingin diperpanjang terus ya pasti tidak akan ada habisnya dan mohon sekali pihak yang berwajib kepolisian segera mengambil tindakan ini terserah tindakannya apa karena kalau ini terus membias 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 mau sampai kapan kita selalu dibentur-benturkan dengan kelompok-kelompok yang berbeda aliran ini intinya mah begini loh kalau memang tidak terima statement dari orang lain blablabla dan sebagainya segera ajukan saja ke ranah hukum jadi jelas duduk persoalannya gitu loh siapa yang bersalah siapa yang menjadi korban jadi tidak seperti ini main geruduk main geruduk sana sini kan jelas dasarnya adalah tabayun tapi kenapa dilakukan seperti ini ini sekali lagi bukan memperopakanda bukan mengadu domba seperti yang diutarakan di komen-komen konten-konten saya sekali lagi ini menjadi bahan permikiran kita tidak capek kita begini terus dan ini kan menyita waktu menyita energi sementara akal sehat yang kita miliki yang benar-benar ini adalah kejujuran itu tidak kita pakai yang kita pakai adalah emosional Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih